Pada video sebelumnya, saya sempat membuat tutorial cara mendaftar RDP Browser dari GoLogin. Di video kali ini, saya akan mengulas tentang cara menggunakan RDP Browser dari NeverInstall. Untuk mengakses ke dalam situs webnya, ketikan saja neverinstall.com di kolom penelusuran pada browser yang digunakan. Untuk sistem loginnya, kita bisa menggunakan akun dari pihak ketiga. Pada video ini, saya akan gunakan akun Facebook saja. Ada baiknya, jangan pakai akun utama, gunakan saja akun cadangan yang jarang digunakan. Dan ini merupakan tampilan menu setelah berhasil login. Ada banyak fitur yang disediakan oleh pihak NeverInstall. Karena di sini, saya mau menggunakan fitur untuk browsing, jadi saya pilih saja yang icon browser. Ada 3 pilihan browser yang bisa digunakan. Ada Chrome, Firefox, dan Brave. Di sini saya akan gunakan browser Firefox. Pilih dulu dari mana asal servernya. Kemudian, klik pada bagian launch server yang dipilih. Tunggu saja sampai proses selesai 100%. Kalau sudah, pilih Open In Browser. Untuk mengecek fingerprint pada browser, saya akan mengeceknya melalui api.com. Pada bagian location, masih nampak tanda silam. Hal itu biasanya dikarenakan ada perbedaan zona waktu server dan sistem. Sama seperti browser Firefox pada umumnya, kita juga bisa menginstall extension. Untuk menyamakan zona waktu, biasanya saya menggunakan ekstensi Spoof Time Zone. Untuk mengaktifkan ekstensinya, klik kanan pada Spoof Time Zone. Kemudian, pilih Update Time Zone from IP. Sekarang identitas digital dari browser sudah seperti penggunaan pada umumnya. Untuk menampilkan pengaturan, pilih saja icon Never Install. Dari sini kita bisa mengatur tampilannya. Kalau mau menyimpan sesi setelah digunakan, pilih Roda Gigi, kemudian pilih Save Session. Sekarang, saya akan coba berselancar menggunakan browsernya. Terima kasih telah menonton! Saat saya cek kecepatan internet dari servernya, speed download dan uploadnya terbilang sangat bagus. Kalau masih nge-lag, itu dikarenakan akses internet yang kita gunakan untuk menuju ke server kecepatannya kurang baik. Kalau mau menyudahi sesinya, pilih saja icon Power Off. Itu saja tutorial cara mengakses RDP Browser dari Never Install. Dan seperti biasa, terima kasih.